ini pelajaran besar bahwa setelah tawakal serahkan semua kepada Allah kita harus ikhtiar sekali lagi ikhtiar dengan maksimal bukan serahkan aja sama Allah terus kita duduk manis lalu kita lihat apa yang Allah takdirkan kepada kita tidak makanya Allah perintikan pukulkan tongkatmu ke permukaan laut pertanyaannya simple apa susahnya bagi Allah Al-Qadir untuk membelah laut tanpa ada pukulan tongkatnya Nabi Musa, gampang Allah tinggal bilang kun faya kun terus pertanyaan kedua, secara matematik apakah mungkin pukulan tongkat itu bisa membelah lautan, gak mungkin maka ini pelajaran besar lakukanlah ikhtiar atau usaha yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin walaupun usaha yang semaksimal mungkin tersebut secara logika manusia secara matematika manusia tidak akan bisa merubah hasil tidak akan bisa merubah kondisi tapi kalau itu yang bisa anda lakukan dan hanya itu yang bisa anda lakukan lakukan hal tersebut dan lihat bagaimana Allah membantu anda itu sunatullah di dalam hidup apa susahnya Allah membelah lautan langsung atau apa susahnya Allah kirim lumba-lumba mereka dijemput satu-satu kan gampang Allah maha mampu atau diterbangkan langsung kenapa harus dipukul dulu karena itu ikhtiar yang bisa dilakukan Nabi Musa yaudah mukul tongkat mukul itu dan lihat bagaimana Nabi Musa gak jawab ya Allah gak mungkin ya Allah gak mungkin ilmu fisika saya mengatakan gak mungkin kalau itu yang bisa lakukan kalau itu yang bisa lakukan sama kita nih jobless hadirin udah kita harus berikhtiar gak bisa apa-apa udah keluar rumah deh hadirin keluar rumah cari sana cari yang penting keluar mau kemana gak tau yang penting saya keluar dulu kan ingat hadis Nabi tentang burung burung itu keluar pada saat kondisi pagi perut lapar terus pulang sore perut kenyang terus dia bisa bawa makanan buat anak-anaknya begitu juga kita nih kita gak punya kerjaan jangan di rumah keluar udah ketemu sana ketemu sini saya punya temen hadirin sekalian itu pas jobless dia pokoknya dia keluar aja dia bawa mobilnya keluar udah ngiter-ngiter bingung gak dapat gak dapat akhirnya dia mobilnya apa mobilnya kotor lalu dia pergi ke tukang cuci mobil ambil duduk ternyata ada pelanggan yang lain gak sengaja ngobrol kenalan ternyata pelanggan tersebut punya proyek yang membutuhkan keahlian dan ekspertis dia deal disitu di tempat cucian mobil dan itu proyek bukan proyek kecil proyek besar oh dia dapat kerjaan di cucian mobil jadi poin ini simpan tapi jangan salah paham gak harus di cucian mobil berarti besok ke cucian mobil ya gak harus lakukan yang bisa anda lakukan nanti orang akan urai bisa jadi kita ke kanan nanti orang ke kanan ke kiri ke kiri ke kiri ke kiri dapatnya di ujung kiri tapi anda keluar dulu belum tentu sekali lagi kita usaha ke utara dapatnya di utara bisa jadi di selatan kan Allah katakan layak Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ya sangka-sangka itu dipukul hadirin sutradara mana yang bisa menduga ketika dipukul itu laut terbelah 12 jalan gitu loh Antum pakai daya imajinasi Antum lah misalnya Antum gak tahu ceritanya Nabi Musa begitu Ustadz Antum cerita maka Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan permukaan laut lalu Antum ditanya apa solusinya Antum jawab apa solusinya apa gak ngasal aja ngasal apa imajinasi Antum Antum belum baca kisahnya nih solusinya apa dipukul tuh terus apa 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 lautannya jadi apa tongkatnya jadi kapal Masya Allah ya ya tongkatnya jadi jadi kapal Masya Allah bagus gitu punya daya imajinasi masa ini kan bebas aja ngawur kan juga kita gak bicara syariat gak bicara tongkatnya terus jadi apa lagi apa di pesawat terus apa lagi lautnya kering terus wah ada lorong bawa tanah Masya Allah teori konspirasi banget ya bawa tanah dan ternyata kan gak ada yang nyambungkan gak ada yang siapa yang mikir itu bisa jadi 12 jalan gak ya sama dalam hidup kita ini itu kayaknya min haitu layak tasib kata Allah dari arah yang anda gak duga jadi anda action aja udah buat sebuah hal yang benar hadirin apalagi banyak diantara kita muda-muda ini hidup cuman sekali lalu kita dapet kita dapet fase muda udah dapet hidayah lakukan yang benar dong lakukan yang benar keluar dari zona aman hadirin tanamkan iman tauhid tuh harus kuat yakin yakin Allah itu ar-razzak yang kasih rizki buat gue itu rob gue bukan anda kalau anda suruh saya melakukan hal yang haram saya gak bisa ini tentang iman kepada tauhid rububiyah iman kepada tauhid asmawasifat min haitu layak tasib dari arah yang tidak disangka-sangka 12 jalan jama kan itu spirit 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 hari asyurah itu kan harusnya begitu lalu begitu nabi musa keluar berhasil keluar dari lautnya lalu beliau ingin pukulkan lagi kata Allah biarkan saja begitu fir'aun masuk ditutup semuanya dan ikon kesombongan itu mati disana begitu kan hadirin sekalian oleh karena itu coba sekali lagi puasa asyurah kita tahun ini harus lebih berkualitas daripada tahun-tahun lalu diresapi ditadaburi direnungkan value-nya apa lalu diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari ini hari yang istimewa hari yang spesial hari yang soleh dan itu diamini oleh nabi sallallahu alaihi wasallam saya rasa